Menteri Peranan Amerika Serikat Lloyd Austin menyatakan Washington akan terus mendukung Israel dalam peperangan melawan kelompok Hamas. Namun demikian mereka mendesak sekutunya itu untuk berbuat lebih banyak guna melindungi warga sipil di Gaza, di tengah seruan gejata-senjata yang terus meningkat. Pernyataan yang disampaikan Austin dalam keterampai bersama Menteri Peranan Israel Yoav Galan pada Senin 18 Desember 2023 di Tel Aviv, Israel. Dalam kesempatan itu Austin mengungkapkan dukungan Washington terhadap Israel akan terus berlanjut dan tidak akan tergoyahkan. AS juga mengecam tindakan Hamas yang masih melakukan penyanderaan terhadap warga Israel di Gaza. Meski demikian Austin memastikan akan terus melindungi warga sipil Palestina meski perang masih berkecamuk. Menanggai berpenyataan ini, salah satu petinggi Hamas, Osama Hamdan, dalam keterangannya di Beirut, Lebanon, Senin 18 Desember memastikan, tidak akan membahaskan para Sandra hingga perang benar-benar berakhir. Selain itu Hamas juga mengecam dukungan AS kepada Israel yang mengakibatkan jatuhnya korban sipil di Palestina. Thank you Benarj. I'ira lont begegemar namun kembali ke刻. I'ira lontakan dari sahaja seorang yang kurang Assam. Dengan dengan kawasan yang kurang negara untuk membuat perangkuku. Untuk mengakibat dan kembali kemah. Dan mencapai dengan kawasan. Dan mencapai dari sahaja. Dan mencapai kembali 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 kebuk. Dan mencapai kembali kebuk. Dan mencapai kembali kembali kebuk. Hingga selasa 19 Desember 2023, perang antara Israel-Hamas masih terus berlangsung. Jumlah korban tewas diperkirakan telah mencapai 20 ribu orang di Palestina. Sementara korban tewas di Israel dilaporkan mencapai 1.200 orang. Terima kasih telah menonton!